Hai Bula Mania, kembali lagi di Juga Esports Channel yang membahas seputar sepak bola nasional maupun internasional. Jangan lupa subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Siapakah Zelov? Pemain yang dikaitkan ke Persik Kediri, pernah satu tim dengan Neymar. Dilansir dari surya.co.id Persik Kediri mulai bergerak di bursa transfer Liga 1 musim ini. Setelah memastikan slot untuk dua pemain asing, yaitu Arthur Felix dan Renan Silva. Tim berjuluk Macan Putih itu, kini dikaitkan dengan striker asal Brazil. Tak main-main, striker asal Brazil ini pernah merumput di Liga Italia. Ia juga pernah jadi rekan setim salah satu mega bintang sepak bola saat ini, yaitu Neymar. Dilansir dari akun Twitter Indotransfer. Media sosial yang membahas isu transfer terkini Liga Indonesia, Persik dikaitkan dengan Zelov. Zelov merupakan pemain berposisi striker, yang saat ini memperkuat tim lokal di Brazil, yaitu Brasiliense. Masih soal rumor penyerang baru Persik asal Brazil, yang dikabarkan pernah satu tim dengan Neymar. Zelov. Pemain bernama lengkap Jose Eduardo Biscove de Almeida tersebut, pernah satu tim dengan Neymar, saat masih memperkuat Santos FC, tulis Indotransfer. Jose Eduardo Biscove de Almeida, atau yang dikenal dengan Zelov, merupakan pesepak bola asal Brazil. Zelov lahir di Brazil, tanggal 29 Oktober tahun 1987. Ia merupakan pemain sepak bola aktif yang bermain sejak tahun 2004. Zelov mengawali karirnya di tim junior Palmeiras U17. Ia kemudian mendapatkan promosi ke tim utama, tak lama setelah itu. Meski mendapatkan promosi yang cepat, karir Zelov ternyata tak semulus itu. Pemain yang kini menginjak umur ke-34 itu, kerap berpindah-pindah tim, baik di Brazil maupun di luar negeri. Pada tahun 2010, Zelov memperkuat tim legendaris di Brazil yaitu Santos. Saat itu, ia juga bermain dengan salah satu pemain yang kini menjadi superstar, yaitu Neymar. Setelah dari Santos, Zelov akhirnya mendapatkan kesempatan untuk berkarir di benua Eropa. Ia bermain di Liga Italia bersama Genoa. Zelov ditebus Genoa, dengan banderol 68 miliar kala itu. Dari Genoa, ia lalu dipinjamkan ke Siena, kemudian kembali ke tim Brazil yaitu Coritiba. Perantauan Zelov terus berlanjut. Setelah dari Brazil, kemudian ia hijrah ke tim China yaitu Shanghai Sengshin. Setelah itu, Zelov makin akrab dengan benua Asia. Ia kemudian dipinang oleh Liga Arab Alsaf. Kemudian pernah merumput juga di Malaysia bersama Pahang FC di tahun 2019. Munculnya ketertarikan persik ke diri, akankah Zelov bakal bermain di Liga Indonesia? Pahang FC di tahun 2019. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe.